eh 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 ayam lagi sudah disulap menjadi seperti ini enak 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 wah pemandangannya bagus kan halo teman-teman bertemu lagi deh saya Marina dan hari ini saya berada di rumah mertua saya ya teman-teman cuman karena hari ini adalah hari yang namanya cembeng jadi nyekar gitu hari nipur nasionalnya tradisional Cina hari buat khusus-khusus hari buat nyekar makam leluhur nah hari ini saya nggak ikut tapi mertua saya sama Om Nana saya yang pertama pergi buat nyekar nah hari ini saya mau cuman mau kasih lihat aja rumah mertua saya sekitar rumah mertua saya karena memang tidak ada apa-apa di sini saya cuman mau kasih lihat aja jadi perubahan dari di desa ini dari hari ke hari tahun ke tahun ya apa dan bagaimana keadaannya jangan kemana-mana tonton terus videonya ya tapi sebelumnya jangan lupa like share komen dan subscribe ya biar saya makin semangat buat bikin videonya musim semiu ya banyak sekali ini bu burung walet teman-teman jadi bikin sarang ini dirumah ya wari ini cerah sekali tuh langitnya teman-teman biru burungnya pwp pw bikin sarang disitu tuh mau bikin sarang mau bertelur ini teman-teman ini namanya wala kita lihat kita lihat jadi di depan rumah mertua saya ini ya teman-teman ini sekarang sudah dibangun kayak taman gitu jadi kayak di perumahan gitu gitu buat olahraga itu ada alat buat olahraganya cuman belum dipasang teman-teman karena baru dibangun dan ini sekarang sudah dikasih itu apa namanya batako gitu beton-beton apa sih namanya batako dan dulunya ini di di sini tuh kebun teman-teman jadi kayak hutan gitu kebun-kebun sangat rimbun sekali pohon-pohonnya cuman sekarang udah ditebas pohon-pohonnya dan meskipun di desa sekarang udah agak modern ini lampu dari solar jadi sinar matahari bukan solar ya tenaga matahari teman-teman kelihatan nggak aduh agak goyang-gayang nah ini lampunya jadi nggak perlu listrik lagi teman-teman tinggal pakai tenaga matahari Indonesia juga sudah banyak ya di gunung-gunung di pedesaan juga seperti itu lebih hemat nah beberapa yang beberapa tahun yang lalu di sini itu nah ini tadi depan rumah seperti ini teman-teman kita lihat tuh hari ini cerah cerah sekali panas mataharinya pada beberapa yang lalu itu hujan karena memang ini musim penghujan harusnya ini ada ayam teman-teman ini punya mertua saya dan dulunya ini kandang ayam teman-teman jadi kandang ayam sekarang disulap menjadi oh itu disulap menjadi taman jadi ini tamannya dari pemerintah jadi kayak digusur bukan digusur sih diambil alih sama pemerintah jadi tanahnya dibeli dibuat taman dulu kandang ayam dan lebih berguna sih terus sekarang kandang ayamnya dipindah tahu sebelah sana seberang jalan sana itu kebunnya mertua juga kebun mertua saya malatnya bikin sarang di atas sana di lantai-lantai lihat cerah sekali teman-teman dan di rumahnya ini mertua saya dapurnya itu ada di depan sini ini ini dapur teman-teman dapurnya masih pakai tungku ini suami saya dan ini buat ikas si suami lagi masta lihat itu perutnya ya tahu kalau dia suka makan ya ini suami saya teman-teman nah ini kita lagi menikmati siang hari di rumah mertua mertua lagi pergi jadi jaga rumah teman-teman tuh mereka sampai pulang baru nanti saya sama suami saya sama Neo mau balik ke yang jadi ini itu gerobak gerobaknya punya orang yang bikin bikin taman itu jadi ditinggal disini udah kumuhnya itu kereta dorongnya ada burung itu burung wal walet udah musim semi dan di desa ini udah kayak perumahan teman-teman lihat rumahnya ini tinggi-tinggi gitu dan rumahnya udah bagus-bagus di rumah mertua tiga lantai juga dan temboknya itu di apa sih bahasa Indonesia pokoknya di bahasa Jawa di lepo di lepo apa sih di plaster apa temboknya juga pemerintah yang kasih duit teman-teman jadi bukan uang pribadi tidur pokoknya pemerintah ada kupu-kupu kita lihat disini tuh itu kapan hari nangkanya aduh kayaknya ayam lagi sudah diselap menjadi seperti ini menjadi bagus sekali gambarnya ada padi padi padian dan si suami ini sini 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 udah kasih goreng ya buat NEO nah maaf dulu enak 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 nah kalau ini buat saya sendiri teman-teman kasih cabai biar penis mau ditambahin lagi tumis sebentar kalau suami saya sukanya ini makan bubur bubur daging sama udang bubur putih jadi orang sini tuh makannya bubur teman-teman jarang yang makan nasi cuman memang ada sih yang makanan kalau sarapan makan siang biasanya mereka tuh makannya bubur lebih suka makan bubur kalau orang teman-teman ngang kuang tunggu tuh dan nggak makan pedis keluarganya nggak makan pedis mungkin keluarga yang lain makannya pedis cuman keluarga suami rumah-rumah tetangga juga bagus teman-teman di depan dapurnya di depan kita masuk ini ruang makan ini ruang makan ini ruang makan lantai tiga coba kita lihat wah pemandangannya bagus sekali teman-teman kita lihat oh itu ada pembangunan pembangunan kayak danau kayak danau buat kan oh baru tahu ada bapak bapak wah wah ada apa itu dek wu 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 bagus banget pemandangannya ada gunung itu ada baling-baling banyak kali baling-baling minum air kita lihat oh itu ada gunung gunungnya coba lihat kita zoom kita mau makan malam teman-teman ada ikan awas panas ikan ikan ini ikan ini ikan selamat makan teman-teman ini saya tayangkan pas habis buka ini videonya saya tayangkan setelah buka puasa jadi teman-teman bisa ikutan makan biar enggak enggak kayak mingin-mingin nih selamat makan teman-teman buka puasa kalau saya enggak puasa karena buka muslim seleranya beda-beda mama mamah ya papa yang cek ya rumah harusnya pak saya buncis kita kira antara cabai ini tadi Mama Kenapa Hai Ayu Oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita hari ini Tadi saya udah ajakin teman-teman buat lihat rumah mertua sekitaran depan rumah sama dapur Cuma itu aja dulu ya Kemudian tadi saya juga udah masak buat makan siang terus makan Terima kasih udah menemani sayangnya udah sampai saya makan siang ya teman-teman maaf ya ini suara itu apa sanyo air jadi pompa air dihidupin dari sumur suaranya agak berisik sudah menonton video saya kali ini jangan lupa dukung saya dengan cara like share comment dan subscribe ya biar video saya akan berkembang dan lebih bagus kedepannya dan saya bisa kasih video yang lebih lebih menarik dan lebih bermanfaat Oke sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati